Kalau misalkan saya gak kepo tapi kedengeran Udah menghindar aja, pura-pura gak tau aja Biarlah mereka mengurusi urusannya dan kita mengurusi urusan kita Ibu-ibu Neng mah kadang bingung ya air panteh menikah ya banget Neng sampe bingung dia teh kerja apa sebenernya Soalnya dia tuh disini cuman jualan bunga Tapi itu rekeningnya tuh digitnya sudah tidak berdigit lagi Neng kalau misalnya dibaratkan telur ya nolnya teh udah ada kali 10 kilo Neng bingung gitu dia teh liburan keluar negeri ada sama kayak tetangga neneng perempuan Tiap keluar negeri dia teh foto sendiri katanya ke Singapura foto sendiri Neng bingung itu yang motoin siapa masa ya saat pambandara Neng bingung itu kayak apa jangan-jangan ya Air pantai yang dia jual bukan cuman kembang kembang taman Tapi kembang desa juga kan Nih kayak ibu-ibu kan dulu kembang desa juga kan Tapi tahun 70 kan Neng bingung itu nih sekarang Neng sendirian Mana nih air panteh Nggak ada nggak dateng-dateng sama Neng Kemana Neng disuruh kerja sendiri Neng sehat Neng sehat Neng sehat Neng sehat Neng ganteng banget ya weah Baik Neng sehat Kok ngomong sendiri Neng sehat Neng sehat bu Neng tadi ngomongin apa Neng ada beneran kan kita mah sahabat-sahabat yang begitu tidak ngomongin di belakang sekarang ngomongin depan kembang desa-kembang desa tuh apa sih ini ibu-ibu bajunya kembang-kembang mereka kembang desa tapi tahun 70 rame-rame ini nih ada yang ngomong sendiri ya ngajak ngobrol ibu-ibu daripada ngantukan udah gitu udah gitu ada ngomong-ngomong ada nama saya disebut-sebut gitu Oh itu tadi jeneng bilang Irfan mah cakep ya baik-baikin bener bu bener ngomongin tuh nih apa hukumnya bohong beramai-ramai Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ini di acara yang dinanti setiap pagi di RCTI bunga-bunga hati lihat dulu masih mau jujur deh jujur tadi ngomong apa Irfan kenapa bisa kaya banget katanya cuma jual kembang nggak mungkin nggak kembang taman doang yang dijual jangan-jangan kembang desa juga Astagfirullahaladzim anda benar ya tapi orang-orang saling kepo gitu ya eh dia kok bisa kaya oh kok dia kok bisa punya mobil kok dia itu gini-gini pada kepo satu dengan yang lain disini ada yang suka kepo nggak yang mana yang mana tapi saya kepo sama ibu yang satu ini menegayak banget ibu ini tuh pakai sarung tangan mau naik motor justru justru ini disini lagi di salju oh iya lagi dingin ya kacamata oh gitu maksudnya itu alis sampai keluar dari kacamata gitu ini masalah mau tahu urusan orang alias kepo oke kayaknya lucu nih kok dibahas ya yang di rumah siap-siap ya yang suka kepo berarti kita sama ha 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 ah bahwa Force wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam wa bar Ibu pripon kabar fi A tragedy gaya studying 故 Ibu kunahadamank Alhamdulillah pak risuh sehat semuanya Alhamdulillah ngelihat wajahnya insyaAllah padaропada sehat semua ya bu ya Pemirsa di rumah semoga semuanya selalu sehat dan diberikan keberkahan di dalam hidupnya Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillah Wassalatu wassalamu ala rasulillah Amma ba'dah Padang bulan Padangnya Kayo ordina Rembulane Sing Awe Awe Ngilingake Ojo turu sore Kene tak ceritani Kanggo sebo Mengkosore Kene tak ceritani Kanggo sebo Mengkosore Muncul gatot kocok Lakonnya apa Tony Apa lakonnya Tony Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillah Kali ini pembahasan kita adalah tentang kepo Pengen tau Pengen tau Kepo itu apa sih? Kepo itu pengen tau aja Pengen tau aja Kepo kira-kira boleh atau tidak di dalam Islam Bu Awal Awal dari perilaku Awal dari aktivitas Giba Itu ternyata dari kepo Coba Coba ibu inget-inget Biasanya Kalo aktivitas Giba Itu biasanya dimulai dari ini Eh tau gak Kemaren Hah Iya kan Hah Gak mungkin Giba Ayo ibu-ibu mari kita buka majelis Giba ini Majelis Giba Makanya aktivitas Giba itu ternyata pemicu utamanya adalah kepo dengan urusan orang lain Betul Betul Ternyata Oh betulnya ambil betul Ternyata aktivitas kepo itu yang menimbulkan yang namanya aktivitas Giba Di dalam hadis riwayat Imam Bukhari dijelaskan Wamanistama'a ila hadithi qawmin Wahumlahu karihun Awyafiruna minhu subban fi adhanihi al atuku yaumil qiyamah Yang artinya apa Barang siapa yang kepo Atau mencuri dengar pembicaraan suatu kaum Padahal mereka tidak menyukai untuk menyingkir dan menghindarilah Padahal mereka tidak menyukai bu Gak ada orang yang suka dikepoin betul 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 Maka menyingkir ibu Kalau dengar Kalau gak sengaja dengar Udah Pura-pura gak dengar aja Udah Menghindar aja Maka Kalau orang yang tidak menghindar Maka Di telinganya Akan dialiri cairan tembaga pada hari keaman Amin Dalik Na'udubillahimin Dalik Dalik Jadi ibu-ibu Jauhilah aktivitas yang namanya kepo Kalau misalkan Saya gak kepo Tapi kedengeran Udah Udah menghindar aja Pura-pura gak tau aja Biarlah mereka mengurusi urusannya Dan kita mengurusi urusan kita Sampon paham G? Saya sih gak pernah menghindar Tapi justru mendekat Terus gimana kalau orang itu Pengen didengerin kan kita sebagai teman harus mendengarkan apa yang dikatakan Nah kalau begitu konsepnya Itu boleh Ya gak boleh kan kepo Oh cuma dengerin doa Kalau kepo kan berarti urusan orang lain Itu ngapain tuh? Biasanya kalau ini ada yang berantem tetangga tetangga langsung pura-pura nyapu Pura-pura nyaman jatuhkan sayur Tapi ini kadang-kadang kita tidak merasa dan juga itu terjadi di kehidupan kita sehari-hari gitu ya Coba kalau gitu dibuka pertanyaan aja deh silahkan saya pernah nanya Ini pertanyaan Kita akan mundur dulu Silahkan Besti mau nanya dong Lo 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 gak bahaya tah Ya dong Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Nama saya Hajah Evi Arfiah Dari Majestalim Ya udah naik haji Pakai Hajah Ya Allah Itu di itu juga ada Evi Takut hilang Bu pakai Evi gitu Ya Allah Keren kan Keren RFCDI oke Oke Ailvan Ailvan lihat deh cincinnya Bu Ya Allah Pantesan Ya Kenapa Mbak Oke jangan gak bisa buat ibu aja Kenapa Mbak Evi Ya mau nanya Bagaimana caranya menghadapi Orang yang kepo terhadap kehidupan kita Gitu Tapi kayaknya ini jenis-jenis Suka rumpi juga Suka rumpi Suka rumpi Suka rumpi Jadi malu Jadi gimana kalau ada orang kepo terhadap kehidupan kita Kita harus gimana Ya Gimana tuh Ning Emang beda ya Bu ya Gerak-gerik orang yang pakai perhiasan sama gak pakai Semuanya gini ya Semuanya gini ya Semuanya gini Kalau gak pakai Kalau gak pakai biasanya pegang mikmah begini Begini Kalau yang pakai besar Hmm Terus Tangan yang satu ikut gerak-gerak ya Iya Jadi gini Itu kalau diketok sakit banget tuh kena cincin Iya Getok Gimana kalau ada orang kepo ke kehidupan kita Kita harus gimana Gimana caranya menghadapi orang yang kepo dengan kehidupan kita Bu Selama tidak mengganggu Biarin aja Biarin aja mereka yang sibuk Karena apa Waktu mereka akan habis untuk mengurusi orang lain Wow Tapi kalau keponya udah sampai mengganggu Contoh nih contoh Ibu lagi berantem sama orang-orang Terus abis itu eh sama orang Sama suami Sama suami orang Contoh Ibu lagi berantem sama suaminya Terus ada tetangga yang kepo Keponya bukan hanya kepo Divideoin Iya bener-bener Divideoin Diviralin Nah Berarti kan itu sungguh amat sangat mengganggu Yang seharusnya menjadi konsumsi pribadi Malah jadi konsumsi semua orang Itu boleh ditegesin Masuk ke rumahnya tapi tetap harus sabar ya Bu ya Tetap harus sabar Gimana bisa sabar kalau gitu Ya tetap harus sabar ditegesin Mbak saya nggak mau ya Mbak kayak gitu Berarti keponya udah melebihi batas Iya Gimana kita bisa sabar kalau gitu nggak Iya kan 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 Kalau misal rata gitu Nggak nggak kamu gimana itu Iya 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 kan